Hai Oke selamat sore ya kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya lanjutkan lagi ininya ya diskusinya ya Nah sekarang gua ingin membahas tentang jenis olahraga apa yang bisa membantu proses penaikan berat badan Oke Nah kalau kita ngomongin turun berat badan atau naik berat badan itu tolong jangan dianggap sebagai pengembukan atau pengurusan itu dua halnya berbeda Oke karena kalau kita ngomongnya pengembukan atau pengurusan itu tuh cuman sebagian kecil pengertiannya dari dalam naik turun berat badan Oke nah jadi kalau misalnya kita mau turun berat badan nih kita bahas dulu yang kemarin ya eh sebaiknya turun adalah lemak Oke bukan dari otot bukan dari cuman air doang tapi bener-bener di lemak Kenapa karena kalau air itu itu tuh fluktuatifnya itu cepet gitu kita minum 500-500 gram air atau 500 mili air eh itu juga langsung pengaruh ke berat badan kita Nah kalau misalnya lemak yang turun itu justru targetnya itu justru yang harus di apa ya yang harus diperjuangkan lah silahnya gitu Nah kalau naik berat badan sama jangan sampai naik berat badan hanya maksudnya lemaknya nah itu malah bahaya Oke jadi kalau mau naik berat badan ya yang naik harus ototnya masa otot ya Nah terus gimana caranya Apakah ada olahraga yang menaikkan berat badan secara olahraga tidak ada tapi secara membantu kesehatan ada jadi kalau kita mau naik berat badan intinya adalah kita harus makan lebih banyak daripada yang biasanya Oke jadi misalnya biasanya makan tiga kali sekarang makan empat kali misalnya begitu ya Nah tapi kalau kita cuman menambah makan doang kemungkinan yang naik hanya lemak dan itu malah bahaya itulah yang membuat overweight membuat obesitas terus bisa membuat ya kalau jangka panjang ya bisa membuat adanya gangguan kesehatan seperti struk serangan jantung gagal ginjal diabetes dan lain-lain nah lebih baik kalau kita memang lagi ada program peningkatan berat badan sertakan juga olahraga angkat beban khususnya ya khususnya angkat beban Kenapa karena kalau kita angkat beban kalori tambahan yang masuk dalam badan itu cuma itu enggak jadi lemak doang tapi itu bisa dipakai oleh badan kita untuk recovery otot untuk ngangkat beban lebih berat lagi untuk pertumbuhan otot recovery sama lah tapi intinya adalah saat kita angkat beban kita terus kita makan lebih banyak itu enggak cuman lemak yang nambah tapi yang nambah juga otot nah terus gunanya apa kalau tadi kan lemak yang nambah kan bahaya ya malah bisa bikin penyakit ya Nah kalau lem kalau otot yang nambah gimana ya badan kita makin kuat barang ke gue pernah baca gue pernah ya bukan penelitian ya kalau otot kita itu kuat masa otot kita itu bertambah atau seenggaknya dipertahankan itu tulang pun akan jadi kuat tidak kropos terus hormonal kita terutama kalau di pria itu testosteron itu bisa lebih stabil karena kan kita kalau misalnya kita tidak angkat beban otot kita bisa turun hormon testosteron bisa turun juga tapi kalau kita angkat beban dan mengatur kesehatan kita keluar rata rutin itu bisa membantu optimalisasi tubuh dan hormon juga oke nah jadi kalau mau naik berat badan makanan lebih banyak plus angkat beban Oke jangan lupa karena kalau hanya makan doang ya lemak doang yang naik kan enggak mau dong masa lemak doang naik monyet kan otot juga naik kan kalau otot naik badan lebih kuat hormon juga lebih stabil lebih optimal juga badan oke itu bisa gue bagikan sore ini ya semoga kita terus angkat beban makan makanan yang sehat dan cukup istirahat Hai terima kasih